Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar tematik tema 3 subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah pembelajaran 2 Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini mari bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Disimak baik-baik ya teman-teman Bermain Candy Girl Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl Permainan ini dilakukan secara berkelompok Setiap kelompok terdiri atas 5 anak Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong Kemudian kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong setiap anggota kelompok berada di tanda titik Kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya Jika bola dapat ditangkap anggotanya Anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya Kemudian apabila bola gagal ditangkap Kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat poin Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya Setiap kelompok harus bertindak sportif Teman-teman jadi bermain Candy Girl Nah disini yang titik biru itu adalah siswa yang digendong Kemudian yang titik putih yaitu siswa yang menggendong Saat bermain Candy Girl Kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya Jika bola dapat ditangkap Anggotanya maka anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya Tetapi apabila bola gagal ditangkap Kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong Kemudian setiap kelompok harus bertindak sportif Jadi saat bermain Candy Girl Kita harus bekerja sama dengan anggota kelompoknya Dan juga harus bertindak sportif Nah teman-teman juga saat bermain Candy Girl Kita harus membuat badannya yang sesuai Agar saat menggendong itu tidak ada yang keberatan Dari bacaan tadi ada beberapa kata yang memiliki arti Di antaranya yaitu yang pertama sportif Sportif artinya yaitu bersifat kesatria atau jujur Jadi sportif itu artinya bersifat kesatria atau jujur Kemudian apa arti kata kerja sama Ya kerja sama artinya yaitu kegiatan atau usaha Yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama Apa arti kata kerja menang sendiri Ya menang sendiri yaitu sikap mau menang sendiri dengan segala cara Berikut ini adalah nama-nama teman Siti Coba kalian bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya Jadi teman-teman kelompokkan ya sesuai dengan jenis kelaminnya Yang jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki Kalian dan teman-teman memiliki perbedaan jenis kelamin Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada juga yang berjenis kelamin perempuan Kita harus tetap saling menghargai Nah teman-teman walaupun kita berbeda jenis kelamin Kita harus tetap saling menghargai ya teman-teman Sekarang kita akan menyaksikan gerakan tarian menanam jagung Teman-teman disimak baik-baik ya Saksikan video sebagai berikut Ayo kawan kita bersama Menanam jagung di kembur kita Ambil jagungmu Ambil jagungmu Kita bekerja Tak jemur-jemur 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 Menanam jagung di kembur kita Beri buku Sembaya sungguh Tanahkan menis Dan terakur Jangkup yang besar, lepas ruangnya, tentu membina bagi semua Jangkup, jangkup, aku gembira, tanah nyongga, jangkupku panas Ayo kawan, kita bersama, menanam jangkup di kebun kita Jangkup, jangkupku, ambil makhlukmu, kita berkejar, jangkup, jangkup Jangkup, jangkup, jangkup yang dalam, menanam jangkup di kebun kita Beri buku, supaya sembuh, tanahkan benih, jangan tertutu Jangkup, 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 aku gembira, tanah nyongga, jangkupku panas Sekian penjelasan materi dari Misiani Sampai disini, apa teman-teman ada yang ingin bertanya? Atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Misiani ya Oh iya, tugasnya yaitu membuat video tarian menanam jagung Sesuai dengan video di slide sebelumnya Dikumpulkan paling lambat hari minggu Jadi teman-teman membuat video tarian menanam jagung ya Dikumpulkan paling lambat hari minggu Kemudian teman-teman mengerjakan latihan halaman 55 dan 56 Seperti biasa ya teman-teman Jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda Untuk mengirimkannya kepada Misiani ya Selamat mengerjakan Sekian pembelajaran tematik hari ini Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah, hirofil alamin Sampai jumpa kembali ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh